Bersyukur berkamu setiap waktu Bersyukur agungkan namamu Tanpamu semua tak berarti Tuhan terimalah syukur Hati kami Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Amin Ya Dari Berarti Terima kasih telah menonton Dari Terima kasih telah menonton Ya Bapak Bapak putra Bapak putra Terima kasih telah menonton Datang dari Yesus 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 Bahwa ia mau solidar, dia mau sama dengan manusia Dan ia bersedia atau siap melaksanakan kehendak Allah Bapak yang mengutus dirinya dalam dunia ini Ini sekaligus Bapak Ibu Saudara-saudara merupakan suatu pernyataan tentang dirinya Satu pernyataan tentang diri Yesus, bahwa ia adalah Allah, dia adalah Yesus Ia ada dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, yaitu Bapak Putra dan Roh Kudus Jadi baptisan Yesus ini Bapak Ibu bukan baptisan pertobatan Baptisan Yesus ini bukan baptisan pentahiran Seperti yang diterima oleh orang-orang banyak tadi Tapi dia mau solidar dengan manusia Dan dia siap menggantikan manusia menjadi seperti orang berdosa Seperti halnya pendosa Artinya bahwa kesedihan Yesus memberi diri disini Bapak Ibu tidak saja memberi diri untuk dibaptis Tetapi Bapak Ibu, dia juga menyerahkan dirinya Yang hadir sebagai manusia kepada Allah yang mengutus dirinya Itu terlihat ketika Yesus dibaptis Bapak Ibu dan dia berdoa Ini menyatakan bahwa Yesus hadir sebagai manusia sejati Dan dia mau menyerahkan diri pada Allah dan bergantung penuh pada kehendak Allah Dikatakan dalam ayat 21b Sementara Yesus berdoa Kita lihat Bapak Ibu sedara-sedara dikatakan terbukalah langit Hal ini menandakan bahwa doa Yesus didengar oleh Allah Sebab itu dimensi surgawi dibuka oleh Allah Dan kita lihat pada saat itu juga Allah berbicara dan menegukan keputusannya Bapak Ibu sedara yang Tuhan Yesus kasihi dalam ayat 22 kita lihat dikatakan Dan turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati keatasnya Dan terdengarlah suara dari langit Engkau lah anakku yang kukasih Kepada mulah aku berkenan Kita lihat ayat ini Bapak Ibu sedara-sedara Ketika Yesus sementara berdoa Roh kudus turun diatas Yesus Allah masuk dalam sejarah manusia melalui diri Yesus Ini adalah cara Allah Bapak Ibu melawat manusia Dalam bacaan kita tadi dikatakan Roh kudus atau roh Allah turun dalam rupa merpati Atau burung merpati dan tinggal diatas Yesus Roh Bapak Ibu sedara-sedara dalam bahasa Ibrani roh Bagi orang Yahudi dapat dipahami dengan tiga hal Pertama sebagai kekuatan Angin yang kuat, angin yang kencang Yang kedua hidup Yaitu yang menggerahkan Dan yang ketiga Bapak Ibu sedara-sedara Roh adalah Allah Dari ketiga arti tersebut Memberi makna bahwa roh dari Allah itu memberikan kekuatan Dan kehidupan Datangnya roh dalam kehidupan manusia Bapak Ibu sedara-sedara Artinya Allah datang kepada manusia Dan cara roh kudus datang pada Yesus saat itu Adalah ketika Yesus dibaptis Itu pada rupa burung merpati Dalam rupa burung merpati Roh itu datang diatas Yesus Merpati adalah simbol Atau gambaran dari kepatuhan dan ketulusan Roh kudus turun memberikan pengurapan Memberikan kekuatan Dan penyertaan di dalam karya keselamatan Yang akan Yesus jalani sebagai Mesias Satu kenyataan yang diperlihatkan bagi kita Bapak Ibu sedara-sedara Yaitu bahwa sebelum Yesus tampil melakukan pekerjaan Yang dipercayakan oleh Allah Terlebih dahulu Ia diperlengkapi dengan roh kudus Dan peristiwa turunnya roh kudus Dalam wujud burung merpati ini Disaksikan Bapak Ibu sedara-sedara Bukan saja Oleh Yohanes Pembaptis Tetapi juga bagi banyak orang Dan dikatakan disana Bapak Ibu sedara-sedara Yohanes juga mendengar suara dari Langit yang mengatakan Engkaulah anakku yang kukasihi Kepadamulah Aku berkenan Kalimat ini Bapak Ibu memenyatakan bahwa Allah sangat mengasihi Yesus Dan Yesus sangat penting bagi Allah Dan anak yang dikasihi dan yang diperkenankan oleh Allah ini Bapak Ibu yaitu Yesus Kristus Dia diutus untuk misi kehendak Allah Bagi dunia yang untuk menyelamatkan manusia Dan juga menyelamatkan dunia Ia adalah musias Dan ia adalah juru selamat dunia Ini sangat kita lihat Luar biasa pekerjaan roh kudus Hadir dalam diri Yesus Sebelum Yesus melaksanakan tugas panggilan Yang dipercayakan Allah baginya Memberi kekuatan Memberikan spark Memberikan kemampuan Dan memampukan Manusia Yesus Untuk melakukan tugas panggilan Yang dipercayakan Allah baginya Roh kudus memperlengkapi Yesus Sehingga ia dapat melaksanakan tugas panggilannya Bukan saja dalam memberitakan firman Bukan saja untuk mengajar orang Tapi ia juga Bapak Ibu Saudara-saudara siap Untuk mati di atas kayu salib Demi keselamatan manusia Apa makna firman Tuhan ini bagi kita Di hari kedua Natal Kristus ini Bapak Ibu Saudara-saudara Biasanya di Natal kedua ini Gereja melakukan baptisan kudus Dan baptisan ini Bapak Ibu dilakukan Kepada anak-anak Yang dibawa oleh orang tua mereka Dan diminta untuk dibaptiskan Ada pertanyaan Mengapa anak-anak harus dibaptis Mengapa anak-anak dibaptis Bapak Ibu jawabannya sederhana Keselamatan itu tidak hanya untuk orang dewasa Dan ini bukti dari kasih Allah Bagi kita manusia Seperti halnya kita Baptisan itu dilakukan dalam nama Tritunggal Untuk menyatukan setiap orang Dengan Allah, Bapak, Anak, dan Roh Kudus Lewat baptisan manusia Hidup diperbaharui Bapak Ibu Saudara-saudara Dan dipersatukan dengan Allah Tritunggal Ini adalah bukti kasih Allah Bapak Ibu yang tidak terbatas Kita semua Bapak Ibu Saudara dan saya Kita adalah manusia berdosa Diterima dan hidup kita dibaharui oleh dia Kasih Allah dalam Kristus itu Yang telah menyelamatkan kita ini Tapi bukan berarti stop sampai disitu Seperti halnya Tuhan Yesus Bapak Ibu Dengan baptisan Dia memberi diri pada kehendak Allah Dia memberi dirinya kepada kehendak Allah Dan ia siap Melaksanakan Apa yang menjadi kehendak Allah Untuk ia lakukan Demikian juga yang harus kita lakukan Sebagai orang yang telah dipersatukan dengan dia Lewat sakramen perjamuan Maaf sakramen baptisan kudus Artinya kita tidak bisa Bapak Ibu Saudara-saudara Kita tidak boleh lagi melakukan apa yang menjadi kehendak kita Ketika kita telah dipersatukan dengan Kristus Ketika kita telah dipersatukan lewat baptisan kudus Artinya juga bahwa kita telah memberi diri sepenuhnya kepada Allah Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara Kita tidak bisa lagi melakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita mau Tapi kita harus tunduk pada kehendak Allah Kita harus tunduk pada kehendak roh Yang akan mengarahkan kita Untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya Untuk kita lakukan Dalam hidup yang dipercayakan bagi setiap orang Ada tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu Saudara-saudara Untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Menyatakan kasih Allah dan menjadi alat keselamatan bagi sesama dan dunia ini Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara Karena kita telah diselamatkan Itu jawabannya Karena kita telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Maka kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak dia dalam kehidupan kita Dan bukan tidak punya tujuan Bapak Ibu ketika kita diselamatkan Dan dipersatukan dengan Kristus Dalam baptisan kudus yang telah kita masing-masing terima Panggilan dan pengutusan itu bagi kita semua Bapak Ibu Yang telah dibaptis dalam nama Tritunggal Alah Bapak Anak Yesus Kristus Dan roh kudus Sambil menanti kedatangan Kristus kembali Bapak Ibu Saudara-saudara kita dituntut untuk melakukan Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita Mari renungkan bagian firman Tuhan ini Ada banyak hal yang Tuhan percayakan bagi kita Mari buat hidup kita berarti bagi Tuhan Di dalam setiap hal yang Tuhan percayakan bagi kita Karena kita telah dipersatukan dengan dia Dalam baptisan kudus Kiranya roh kudus menolong kita Dan memampukan kita Untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak dia Di dalam kehidupan kita Amin Turun roh kuala dalam hatiku Sucikan daku Dan hidupkanlah Ubang lemahku Oleh kuasamu Kasihku padamu Murnikanlah Ajar ku tulus Mengasihimu Diriku dalam Jemaat Jemaat saya undang mari berdiri Bersama dengan seluruh orang percaya Di segala Waktu dan tempat Bersama-sama kita nyatakan pengakuan iman rasuli Dengan mata yang terbuka dengan hati yang tertuju kepada Allah Kita nyatakan Iman kita Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Halik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke sorga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan akan datang dari sana Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan daging Dan hidup yang kekal Cemat dipersilakan duduk kembali Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasih Mari kita satukan hati Kita masuk di dalam doa syafat Mari kita berdoa Kembali kami datang menghadap hadiratmu yang kudus Bapak di dalam surga Kami tetap menaikkan syukur Terima kasih kami kepada Karena Tuhan telah berkenaan menuntun kami Memahami kebenaran firmanmu Firman yang mengiatkan kami Tentang panggilan kami Tentang persekutuan kami dengan engkau ya Bapak Putra dan roh kudus Mampukan kami untuk memahami kebenaran firmanmu ini Dengan baik ya Tuhan Agar apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami Kami dapat lakukannya seturut dengan kehendakmu ya Tuhan Kami menyerahkan diri kami Karena kami tahu Tanpa tuntunan kasih setia Tuhan Kami tidak akan pernah mampu untuk buat yang terbaik dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami Hamba juga memohon kiranya engkau berkati jemaatmu Sehingga kami tetap setia Di dalam panggilan kami Sebagaimana komitmen kami Ketika kami menerima engkau ya Bapak Lewat baptisan kudus Terima kasih Tuhan Hamba memberdoa untuk jemaatmu Jemaat GPIB Bukit Saitun Berkenaan kiranya Tuhan berkati Tuhan pelihara dalam pengasihan Tuhan Kami bersyukur kami boleh ada di hari ini Kami bersyukur Tuhan telah jaga dan lindungi kami Dari waktu ke waktu Dan kami boleh memasuki Hari-hari yang Tuhan anugerahkan itu Dalam tuntunan Tuhan Kami mohon ya Bapak kiranya engkau tetap ada bagi kami Engkau memperlihara jemaatmu ini Engkau memperlihara setiap orang yang mengandalkan engkau ya Tuhan Dan mampukan kami untuk terus melihat kasih setia Tuhan Yang tidak pernah terputus dalam kehidupan kami Engkau berkati jemaatmu yang sakit Engkau mau tolong mereka Tuhan Engkau berkati mereka yang ada di dalam pergumulan Engkau mampukan mereka untuk melihat kuasamu ya Bapak Engkau mau menolong mereka yang membutuhkan pertolongan akibat dari pergumulan-pergumulan yang hadir Dalam kehidupan setiap pribadi ataupun rumah tangga Bapak kami juga mau berdoa untuk orang-orang tua kami Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Yang ada bersama dengan kami ataupun yang jauh terpisah dari kami Kami berdoa untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami, untuk saudara-saudara kami Kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan mempelihara dan lindungi kami senangtia saya Bapak Secara khusus jemaatmu, jemaat GPIB Bukit Saitun disini Engkau berkati para pelayan Tuhan Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan Untuk membangun hidup bersama dengan jemaat Di tengah jemaat GPIB Bukit Saitun ini Engkau mau berkati ya Tuhan Para presbiter Unit-unit misioner Tuhan Dan juga komisi-komisi yang ada di tengah jemaatmu ini Engkau mau berkati semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan Juga karyawan kantor gereja Tuhan Dengan segala keberadaan Engkau berkati PHMJ Dalam melaksanakan tugas-tugas dan program-program kerja Yang ditusun bersama dengan jemaat Untuk membangun kehidupan bersama di tengah jemaatmu ini Kami serahkan semuanya kepadamu Karena kami percaya Tuhan ketika Tuhan Engkau bertindak dan selalu ada bagi kami Maka kami juga akan melakukan tugas panggilan kami dengan baik Seturut dengan kendak Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Berkati kiranya para pemimpin kami Berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan Di dalam tuntunan kasih rohmu yang kudus Sehingga dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan Bangsa dan negara kami ini dapat dibangun Untuk kesejahteraan bersama Dengan seluruh orang yang ada Di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini Kami berdoa untuk Sulawesi Selatan secara khusus Dan lebih khusus lagi untuk kota Makassar Bapak berkati kami semua Dalam mengambil bagian Di dalam tugas panggilan pekerjaan Tidaknya kami dimampukan Untuk buat yang terbaik Demikian juga untuk para pemimpin kami Sehingga damai sejahtera di kota Makassar ini Boleh terbangun Oleh karena kasih setiap Tuhan yang menuntun kami Di dalam setiap yang Tuhan percayakan bagi kami Kami berdoa untuk gereja-gereja mu Secara khusus gereja GPIB ya Tuhan Baik di kota-kota besar Ataupun juga di pelosok-pelosok Tuhan berkati hamba-hambam Tuhan berkati jemaat Tuhan berkati kami semua ya Allah Supaya kami dapat melaksanakan tugas panggilan kami dengan baik Biarlah firman Tuhan Tugas panggilan yang Tuhan percayakan untuk disampaikan Dan untuk didengarkan dan untuk dilakukan Dapat terwujud di dalam kehidupan bersama Dalam membangun hidup persekutuan yang indah Di tengah-tengah kehidupan bersama Kami juga mau berdoa ya Bapak Untuk seluruh tim kerja Yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan Pada hari ini Tuhan berkati presbiter yang bertugas Tuhan berkati tim multimedia Mereka yang mempersiapkan segala sesuatu Untuk tugas pelayanan ini ya Bapak Dalam kehidupan masa muda mereka Dalam tanggung jawab mereka Bahkan dalam kehidupan mereka untuk beraih masa depan mereka Bapak engkau berkati orang-orang mudamu ini Dan mampukan mereka untuk berjalan bersama dengan Tuhan Untuk mendapatkan dan mencapai apa yang Tuhan persiapkan bersama Untuk mereka ya Allah Hamba pertarukan kekasih-kekasih hamba ini Di dalam tangan pengasihan Tuhan Ya Allah Kami serahkan diri kami kepadamu Pakailah kami seturut dengan kendakmu Supaya kami dapat hidup sesuai dengan kendakmu ya Bapak Inilah doa dan permohonan kami Kami naikkan doa ini Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Penebus dosa kami Yang telah kami rayahkan Hari kelahiran Kami mohon tolong kami Supaya kami tetap setia kepada Tuhan Di dalam setiap hal yang Tuhan percayakan bagi kami Dengar dan sambut doa kami Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Yang telah mengajar kami berdoa bersama Bapak kami yang ada di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Jemaat Sekarang kesempatan memberi persembahan kepada Tuhan Sebagai tanda syukur atas berkat yang telah dilimpahannya Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9 menyatakan Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin Sekalipun ia kaya Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara Kau Yesus saja maha kaya Kau jadi miskin bagiku Tetamulah panungan saja Kau nge-renda istanamu Kau Yesus Raja maha kaya Kau jadi miskin bagiku Kau jadi miskin bagiku Kau jadi miskin bagiku Kau jadi miskin bagiku Selamat ku sembang Imanuel hatiku ini Buatlah suci berserah Kasuriakasik maha tinggi Kau juru selamat ku sembang Jumat Mari berdiri untuk menyerahkan Persembahan kita kepada Tuhan Dalam doa secara gilir ganti Allah Bapak sumber rahmat Engkau yang maha kaya Rela menjadi miskin Sehingga kami beroleh kekayaan kekal Yaitu keselamatanmu Dengan persembahan ini Terimalah juga hidup kami Seutuhnya untuk Tuhan pakai Ubahlah tiap pemberian ini Menjadi alat dalam tanganmu Untuk memberitakan tentang keselamatan Dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus Pakailah diri dan hidup kami Juga persekutuan Pelayanan Dan kesaksian kami Sebagai alat keselamatan Dan damai sejahteramu Di tengah dunia Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa Amin Jemaat tetap berdiri Jemaat Tuhan bersama kita Akhiri ibadah ini Jalanilah hidupku Dalam pimpinan Tuhan Sebagaimana Penyataan firman Tuhan Yang saudara renungkan Ada jalan kami yang berat Amani untuk penang ustawi Kami butuh kuat dan berkat Amani untuk penang ustawi Berilah damai sejahtera Amani untuk penang ustawi Berilah damai sejahtera Amani untuk penang ustawi Puji Tuhan Puji Tuhan Haleluya Amani untuk penang ustawi Puji Tuhan Haleluya Amani untuk penang ustawi Berilah damai sejahtera Amani untuk penang ustawi Berilah damai sejahtera Amani untuk penang ustawi Berilah damai sejahtera Jemaat Jemaat Angkatlah hati Arahkan pikiranmu kepada Tuhan Dan terimalah berkatnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Amin 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 Terima kasih. Salam Persekutuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.